Hai masing-masing dari kita memiliki kegemaran dengan hewan-hewan tertentu begitupun juga saya ada yang suka dengan kucing burung ayam dan lainnya namun di video kali ini sepertinya kita akan sama-sama membahas hewan yang sangat saya sukai dia adalah namun sebelum lanjut ke videonya yuk dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan loncengnya sekalian share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang tahu dan mengemari konten-konten edukasi seperti ini ini adalah ikan parimanta atau mobula birostris hewan satu ini adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia lebar tubuhnya dari ujung sirip ke ujung sirip lainnya bisa mencapai hampir 7 meter ini ikan yang sangat lebar parimanta dapat kita temukan di lautan tropis di seluruh dunia persebarannya yang luas dan penampilannya yang unik menyebabkan ikan ini memiliki banyak nama mereka juga sering disebut manta pasifik manta atlantik hingga ada yang menyebutnya devil fish parimanta merupakan famili dari meliobatidae yang terdiri dari 40 spesies pari berbeda parimanta adalah hewan yang secara umum memiliki perilaku yang tenang mereka juga kerap terlihat menunjukkan sikap yang sangat bersahabat kepada manusia kamu pasti pernah melihat manusia yang menyelam dan ikut berenang di sekitar ikan parimanta ini ya mereka tidak berbahaya bagi manusia mereka berenang dalam kelompok bahkan kadang kita akan menemui kelompok parimanta yang sangat banyak namun meski tidak berbahaya kalian harus tetap berhati-hati ketika berenang bersama mereka mengingat ukuran mereka yang sangat besar ikan ini sangat menakjubkan bagi saya mereka berenang bergerombol dan seakan membentuk formasi dan lebih uniknya lagi ikan berukuran raksasa ini kadang melompat ke atas permukaan air mereka benar-benar melompat dan seakan-akan hampir seperti burung elang yang mau terbang karena kebiasaan unik mereka inilah menjadikan sebagian orang juga menyebutnya sebagai pari elang atau eagle ray lalu, untuk apa mereka melompat seperti itu? menurut beberapa peneliti, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka berperilaku seperti ini kemungkinan pertama, ini adalah cara mereka untuk membasmi parasit yang ada di bagian bawah tubuh mereka dengan melompat seperti ini, kemudian menghempaskan tubuh mereka ke permukaan air itu akan membuat tubuh bagian bawah mereka mampu dibersihkan oleh tabrakan antara permukaan air dan permukaan kulit bagian bawah ikan ini dan kemungkinan kedua, ini adalah sebuah ritus kawin atau metode komunikasi yang dilakukan oleh ikan-ikan pari ini dan perlu kamu ketahui, meski ikan ini sangat besar namun, makanan mereka sangatlah kecil makanan pokok mereka, ialah flangton ya, meski makanan mereka begitu kecil bahkan sangat kecil namun, pari manta mampu menyedot flangton dalam jumlah bertonton dalam satu hari mereka perenang yang sangat praktis mereka berenang sambil makan ya, mereka berenang sambil membuka mulut lebar mereka untuk menyedot flangton agar masuk ke dalam mulut mereka inilah pari manta hewan lebar yang sangat menakjubkan dan luar biasa selamat menikmati